Intro Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir menargetkan kasus stunting tahun 2024 turun di bawah 10% Upaya penurunan angka kasus stunting tersebut dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rokan Hilir seperti dengan pemberian makanan bergizi kepada anak balita serta ibu hamil Kepala Dinas P2KB P3A Rokan Hilir, Wiwi Sagita mengatakan penurunan angka stunting dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari peran serta kerjasama seluruh kader yang ada di setiap kecamatan di Rokan Hilir Meskipun terus menurun, pihaknya akan terus berupaya sehingga angka stunting di Rokan Hilir turun hingga di bawah 10% pada tahun 2024 ini Bagaimana cara pemerintah mengaksinya dalam rangka penurunan santai setiap kecamatan Itu kalau kita, pemerintah kita berupaya menurunan angka santai ini dengan memberikan makanan tambahan berupa gizi Ini juga kita menggerakkan misalnya penurunan di setiap kecamatan pada kader kita berdayakan memberikan penurunan bagaimana cara cepat penurunan stunting Selain peran dari pemerintah, penurunan kasus stunting di Rokan Hilir juga perlu kerjasama dan peran masing-masing masyarakat Dengan cara melengkapi imunisasi anak, memenuhi asupan gizi seimbang, serta menjaga kebersihan lingkungan Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan